Intro Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan baik, sehat dan sukacita. Marilah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami membutuhkan bimbinganmu untuk bisa menghayati dan menghidupi sabda Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tolonglah kami untuk semakin mengenal kehendak Bapak dan berjalan seturut dengan maksudnya. Agar melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, renungan kita hari ini adalah ajakan Rasul Paulus kepada Timotius dan tentunya kepada kita semua juga untuk tidak hanya mendoakan diri kita sendiri atau keluarga kita sendiri atau hanya jemaat kita sendiri saja. Melainkan agar kita juga mendoakan keselamatan semua orang. Mengapa? Karena Tuhan yang kepadanya kita berdoa bukan hanya Tuhan orang Kristen saja. Melainkan Tuhan seluruh semesta. Tuhan seluruh ciptaan. Dialah yang menciptakan semua manusia. Dia yang menciptakan semua kehidupan. Dan sebagaimana kita sayang kepada semua anak-anak kita. Demikian juga Tuhan sayang kepada semua ciptaannya. Oleh sebab itu, doa yang berkenan di hadapan Allah adalah doa yang menghendaki keselamatan semua orang. Bukan hanya doa yang menghendaki keselamatan diri kita sendiri. Lebih lengkapnya, saya akan membacakan renungan hari ini dari ayat 1 sampai ayat 4. Demikian dikatakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, melalui firman hari ini, kita diajak untuk tidak berpikir eksklusif yang menganggap hanya diri kita yang selamat atau hanya agama kita sendiri yang selamat atau hanya gereja kita yang selamat. Tidak. Firman hari ini dengan tegas mengatakan bahwa Allah mencintai semua manusia karena kita semua adalah ciptaannya. Perbedaan agama, ras, ataupun warna kulit terlalu kecil untuk membatasi kasih Tuhan yang besar. Sadarilah bahwa orang dari agama lain pun sama-sama diberi nafas kehidupan oleh Tuhan sama seperti kita. Jadi mengapa kita menganggap kita lebih istimewa dan orang tidak? Hargailah kehidupan dan berdoalah bagi semua orang. Dengan itu, kita semua dapat hidup tenang dan tentram, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya jadi teringat kepada Putri Raja Firaun yang sangat kontras dengan sifat ayahnya. Ketika Firaun memerintahkan agar semua anak laki-laki Israel yang baru lahir dibunuh, Putri Firaun malah memilih untuk membesarkan anak dari orang Israel dan memberi dia nama Musa karena dia diangkat dari air. Apakah Putri Firaun tidak tahu bahwa anak itu adalah anak orang Israel? Tentu saja dia tahu. Tapi Putri Firaun lebih menghargai kehidupan daripada sekedar kebencian kelompok. Putri Firaun melihat jauh ke dalam diri anak itu dan dia mendapati bahwa dirinya dan anak itu sama-sama, yaitu sama-sama manusia. Sama-sama mahluk yang dikasih Allah pencipta semesta. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia? Yang terjadi bukan saling mendoakan, tetapi malah justru saling membantai dan memusnahkan. Ada jutaan orang Tutsi dan orang dari suku lainnya yang ada di Afrika dibunuh secara kejam. Pol Pot membunuh kurang lebih 3 juta orang di Kamboja. Mao Setong sudah membunuh lebih dari 70 juta manusia dalam 60 tahun di Cina. Ini menunjukkan betapa manusia itu bisa lebih biadab dari binatang. Mengapa manusia bisa membunuh sesamanya? Jawabnya adalah karena faktor kebencian yang tinggi. Mengapa orang seperti di atas tiga membunuh sesamanya dengan begitu banyak dan sangat keji? Kita mungkin terbantu memahaminya dengan melihat empat macam pendirian mengenai bagaimana kita menilai orang lain. Yang pertama, kalau kita merasa saya oke dan kamu oke, maka kita akan sama-sama hidup bahagia di dunia ini. Silahkan saja. Saya suka nasi goreng, kamu suka nasi uduk. Saya suka rock, kamu suka jazz, tidak masalah. Saya oke, kamu pun oke. Itulah tipe pendirian yang pertama. Tipe pendirian yang kedua adalah saya oke, kamu tidak oke. Ada orang yang selalu merasa dirinya beres dan orang lain tidak beres. Akibatnya, dia selalu mencari kesalahan orang lain. Semua dipandang tidak beres. Negara tidak beres. Gereja tidak beres. Perkumpulan pun tidak beres. Dan ketika perasaan ini semakin mutlak, bahwa dirinya mutlak beres dan orang lain mutlak tidak beres, maka jadilah orang-orang radikal yang merasa dirinya sendiri, agamanya sendiri, dan orang lain agamanya sendiri benar, dan orang lain selalu salah. Mereka akan memunculkan sikap bermusuhan kepada orang lain yang berbeda dengannya. Itulah tipe pendirian yang kedua. Saya oke, kamu tidak oke. Tipe pendirian yang ketiga adalah saya tidak oke, kamu oke. Tipe ini melihat orang lain yang beres dan dirinya sendiri tidak beres. Dia selalu melihat orang lain bajunya bagus, keluarganya bagus, karirnya bagus, sementara diri sendiri melihat bajunya jelek, keluarganya tidak bagus, dan karirnya tidak bagus. Akibatnya, orang seperti ini selalu menghukum dirinya sendiri. Jika perasaan ini menjadi semakin mutlak, maka orang seperti ini akan merasa bahwa dirinya sakit, tidak dicintai siapapun, termasuk tidak dicintai Tuhan, dan dia menjadi pesakitan. Orang seperti inilah yang bisa melakukan tindakan bunuh diri. Inilah tipe ketiga. Saya tidak oke, kamu oke. Dan pendirian keempat adalah saya tidak oke, dan kamu juga tidak oke. Semua manusia di dunia ini tidak oke. Maka muncullah orang-orang yang apatis. Tipe ini juga termasuk melahirkan orang-orang yang nekat, yang bisa tiba-tiba muncul dengan pistol atau senapan mesin menghabisi sesamanya. Atau orang-orang seperti Hitler, Pol Pot, dan Mao Zedong yang bisa menghabisi jutaan orang manusia. Oleh sebab itu, sejak awal kita harus mengizinkan diri kita diterangi firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu berharga. Agar kita bisa menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Setiap orang diberi karunia oleh Tuhan untuk dikembangkan menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Ada orang berkata, pada saat kita mengembuskan satu nafas keluh kesah, pada saat yang sama nunjau di sana, ada orang yang sedang berusaha menarik satu nafas kehidupan dengan susah payah hanya sekedar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, jangan menyenyakkan waktu kita untuk berkeluh kesah tentang hidup. Hidup ini berharga, hidup ini sebuah karunia. Kita semua ada bukan kebetulan. Maka hidup ini layak untuk disyukuri, dicintai, dan dihargai. Dan salah satu cara kita menghargai hidup juga adalah berbagi kehidupan dengan sesama kita manusia. Oleh karena itu, marilah saling mendoakan. Kita mendoakan orang lain dan orang lain juga mendoakan kita. Tetapi, jangan hanya berhenti pada doa. Mari juga kita mewujudkan doa kita tersebut dalam bentuk tindakan nyata. Mari saling menghargai sesama ciptaan Tuhan, terutama sesama manusia. Mari kita menghargai kehidupan ini. Sebab hidup ini sesungguhnya indah jika setiap orang memilih melempar senyum pada sesamanya daripada saling melempar kebencian dan kemarahan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghargai kehidupan dan saling mendoakan menghadirkan senyum pada dunia yang indah ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk firmanmu yang indah hari ini. di mana Tuhan mengajak kami untuk melihat dunia tidak hanya melihat diri kami tapi kami melihat orang lain melihat dunia ini sebagai sama-sama ciptaan Tuhan sama-sama mahluk yang dikasihi Tuhan. Agar kami tidak hanya mendoakan diri kami sendiri kepada-Mu tapi kami membawa seluruh dunia ini dalam doa kami kepada Tuhan. Karena kesejahteraan umat manusia kesejahteraan lingkungan kami adalah kesejahteraan kami juga. Tolong kami Bapak untuk menghadirkan sukacita bagi sekeliling kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus Kristus 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.